Pena wasiat jelit 36. Tiba-tiba Ong Peng memburu maju ke depan sambil berseru, cukong cu, kau tak boleh menyambut serangan itu. Sekarang dalam jarak lima kaki di sekitar tempat ini sudah tiada burung hidup yang bisa melewatinya lagi, sebab seluruh wilayah sudah dilingkupi oleh hawa pedangnya yang amat kuat, sekalipun kita ingin pergi juga tak akan berhasil untuk berhasil melepaskan diri dari sini. Ong Peng sendiri pun dapat merasakan adanya segulung hawa pembunuhan yang sangat kuat menyelimuti sekeliling tempat itu. Dengan suara lantang Cus Yau Hang segera berseru, nona ih, harap tunggu sebentar, aku hendak memberitahukan rekanku ini tentang beberapa hal. Katakanlah aku akan menunggumu, tapi jangan terlalu lama. Cus Yau Hang manggut-manggut, sambil berpaling ke arah Ong Peng, ujarnya. Tanda petik. Kong Cu. Dengarkan baik-baik Tukas Cus Yau Hang, waktu kita untuk berbicara tidak terlalu banyak. Baik, aku akan mendengarkan dengan seksama beritahu kepada Sun Yoku, demdam kesumat ini tak. Mungkin bisa kami balas, suruh dia bubarkan perguruan. Bu Hek Bun, lalu mengajak It Ki Sute pergi jauh, ke ujung langit dan mengasingkan diri, jangan sekali-kali memikirkan lagi soal pembalasan demdam. Kong Cu. Ong Peng teramat sedih. Dengarkan kata-kataku selanjutnya Tukas Cus Yau Hang. Benar juga, Ong Peng tak berani banyak berbicara lagi. Cus Yau Hang menghembuskan napas pelan lalu berkata. Bila berjumpa dengan Lo Pang Cu beritahu dua hal kepadanya, pertama katakan kalau aku tak dapat menunaikan tugas sampai selesai. Persoalan yang kedua tak tahan air Mat Cu jatuh terlingang membasahi wajah Hong Peng. Suruh dia mempersatukan kekuatan dari segenap perguruan yang ada di dunia ini dan orang-orang yang telah mengasingkan diri untuk bersama-sama menghadapi organisasi ini, kalau hanya mengandalkan Kek Pang dan Pei Kau saja mungkin masih belum cukup. Hamba akan mengingatnya semua buru-buru Ong Peng membungkukan badannya memberi hormat. Cus Yau Hang segera tertawa. Baik, kalau memang sudah diingat, laksanakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian sambil membalikan badannya pelan-pelan dia mengangkat pedangnya ke atas udara, kemudian melanjutkan. Nona, aku telah selesai untuk menyampaikan pesan-pesan akhirku, harap Nona suka memegang janji dan jangan membunuh pula orang yang akan menyampaikan pesan terakhirku ini. Matilah dengan hati yang lega, semua yang telah ku sanggupi pasti akan ku lakukan dengan sebaik-baiknya. Kalau memang begitu, aku pun tak usah merasa khawatir lagi, nah, silahkan Nona melancarkan serangan. Kau hanya meninggalkan beberapa patah kata itu saja benar, hanya beberapa patah kata ini saja. Konon ayahmu masih hidup sehat walafiat, apakah kau tidak akan meninggalkan pesan apa-apa kepada mereka? Orang tuaku bukan anggota persilatan, mereka tak akan memahami persoalan seperti itu. Kalau begitu, tinggalkanlah beberapa patah kata untuk istrimu. Sayang sekali aku belum beristri. Kalau begitu tentunya kau mempunyai kekasih hati atau pujaan hatim bukan? Juga tidak ada, cuma aku memang mempunyai beberapa orang dayang yang genit-genit. Dayang. Benar, orang yang mengurusi soal makan minum dan tempat tinggalku, setelah aku mati, mungkin mereka akan datang menjumpai Nona, maka aku harap Nona bersedia menasehati beberapa patah kata kepada mereka. Ih bulan manggut-manggut, aku pasti akan memenuhi keinginan hatimu itu. Cus Yau Hang segera tertawa getir, lalu katanya. Baiklah, sekarang Nona boleh segera turun tangan untuk mulai melancarkan serangan. Padahal aku benar-benar tak ingin membunuh dirimu, dapatkah kau beritahukan kepadaku, kau bukanlah pembunuh dari Keng Ji Kong Chu? Tidak dapat, sebab Keng Ji Kong Chu betul-betul sudah mati di tanganku, mengapa aku tak boleh mengakuinya? Dengan sedih Ibu Ion menghela nafas panjang. Aai, seandainya kau tidak membunuhnya, dia pasti akan membunuh dirimu. Nona, buktinya tak sudah berada di depan mata, sekalipun aku berusaha untuk menyangkal atau memungkiri persoalan ini juga bukan suatu care yang tepat. Bila Nona tidak bermaksud untuk memaafkan kesalahanku itu, terpaksa di antara kita berdua harus melangsungkan suatu pertarungan untuk menentukan menang kalah kita berdua. Kawamat keras kepala bisik Ih Bulan. Pelan-pelan pedangnya diangkat kembali ke tengah udara sambil bersiap-siap melancarkan serangan. Chu Siow Hang pun mempersiapkan diri sebaik-baiknya dengan mengambil posisi menghadapi lawan, hawa murninya dihimpun menjadi satu, segenap perhatian dipusatkan menjadi satu, dia telah bersiap sedia menghadapi serangan maut dari i Bulan tersebut. Paras muka Ong Peng amat serius dan mengawasi gerak-gerik dua orang itu tanpa berkedip. Walau perkenalannya dengan Chu Siow Hang belum berlangsung lama, namun dalam hati kecilnya telah muncul suatu rasa persahabatan yang amat tebal. Walaupun selama ini dia hanya berlagak sebagai pembantu anak muda itu, namun dalam dua hari ini, dari dalam hati kecilnya telah timbul semacam perasaan yang sangat aneh. Ia merasa bisa mengikuti manusia seperti Chu Siow Hang, sekalipun benar-benar menjadi pelayannya juga suatu kejadian yang amat menggirangkan. Tapi pergaulan yang penuh kegembiraan ini segera akan berakhir, sejenak lagi bila i Bulan melancarkan serangan. Dengan sepenuh tenaga, Chu Siow Hang akan roboh bermandikan darah di atas tanah. Kendatipun peristiwa itu sendiri belum sampai terjadi, akan tetapi dalam benak Ong Peng seakan-akan telah terbayang suatu peristiwa yang tragis. Chu Siow Hang dengan tubuh penuh bermandikan darah terkapar di atas tanah. Mendadak Ong Peng mementak keras, tidak bisa. Sementara itu, Ih Bulan sudah bersiap-siap melontarkan serangan. Ketika mendengar jeritan lengking dari Ong Peng tersebut, ia menjadi tertegun. Buru-buru serangannya ditarik kembali sambil menegur, mengapa kau berteriak-teriak? Ong Peng menghela nafas panjang. Aai betul-betul suatu pemandangan yang amat tragis. Dan mengenaskan gumamnya. Pemandangan apa? Aai, apa yang ku katakan hanya suatu hayalan belaka gumam Ong Peng sambil menghela nafas. Nona, tak usah kita bicarakan lagi. Tiba-tiba Ibu Tan tertawa, katanya. Aku tahu, kau pasti telah membayangkan menang kalah yang bakal kami tentukan dalam pertarungan ini bukan? Entah apapun yang telah kubayangkan tak mungkin lagi bagiku untuk menghentikan pertarungan ini. Soal ini jangan hanya menyalahkan kepadaku seorang, aku toh sudah memberi kesempatan kepadanya. Cus Yau Hang turut tertawa, ucapnya. Hari ini bisa dihindari, belum tentu besok bisa dihindari, lebih baik turun tanganlah dengan segera. Ih bulan segera berpaling dan memandang ke arah Ong Peng, kemudian ujarnya. Nah, sudah kau dengar sendiri, dialah yang memaksa aku, bukan aku yang memaksa dia, mengapa kau menyalahkan aku? Nona Ih kata Cus Yau Hang pula sambil tertawa, sekarang, mungkin saja kau memang berhasrat untuk menghentikan pertarungan, tapi hal ini pasti akan menyiksa dirimu dan lagi sedikit banyak akan timbul perasaan tak tenang dalam hatimu di kemudian hari, kau bakal teringat selalu akan persoalan ini. Sungguh tanya Ih bulan dengan wajah tertegun. Sungguh, kau akan selalu menyalahkan diri sendiri. Menganggap dirimu sendiri tidak berusaha dengan sepenuh. Penaga Cus Yau Hang, aku merasa sangat pusing, batinku bertentangan sendiri, aaai. Mungkin aku memang tidak seharusnya datang kemari. Nona, lancarkanlah seranganmu itu, dalam seranganmu itu, entah berhasil atau tidak membunuhku, kau pasti akan memperoleh ketenangan. Ih Bu Ion manggut-manggut, sekali lagi dia mengangkat pedangnya ke tengah udara sambil bersiap-siap. Serangan kali ini dia tidak ragu lagi, sambil melejit ke udara, pedangnya seperti sebuah biang lala tajam meluncur ke angkasa dan menyambar ke depan. Tiba-tiba Ong Peng memejamkan matanya rapat-rapat. Cus Yau Hang menggerakkan pula pedangnya menciptakan selapis cahaya biang lala putih yang amat menyilaukan mata. Teraang terdengar suara bentura nyaring berkumandang memecahkan keheningan, cahaya putih segera lenyap dan hawa pedang pun membuyar ke angkasa. Paras muka ih bulan berubah menjadi pucat pia seperti mayat, keningnya berkerut kencang, dia berdiri dengan pedang disilangkan di depan dada. Ternyata keadaan waktu itu tidak seperti apa yang dibayangkan Ong Peng tadi. Atau paling tidak, Cus Yau Hang belum mati, sekarang keadaannya sudah amat jelas, Cus Yau Hang berdiri dengan pedang melintang badan. Sekujur tubuhnya basah kuyuk oleh darah yang bercucuran keluar amat deras. Luka itu terletak di dada bagian depan, tampak daging yang merekah keluar sampai darah segar yang berhamburan membasai pakaian. Dalam keadaan demikian, asal ih bulan melancarkan sebuah serangan lagi, niscaya Cus Yau Hang akan terbunuh di ujung pedangnya. Ong Peng menjadi tertegun, serunya dengan cepat. Kong Cu cepat-cepat dia memburu ke depan. Ong Peng, aku baik sekali kata Cus Yau Hang sambil tertawa, aku telah berhasil menyambut serangannya itu. Tapi kau terluka. Ah 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 ah, apakah artinya sedikit luka ini? Dibandingkan dengan apa yang kuduga semula, keadaanku sekarang jauh lebih baik. Sementara itu, ih bulan telah menarik kembali pedangnya seraya berkata pelan. Cus Yau Hang, aku telah berusaha dengan segala kemampuan yang kumiliki namun aku tak berhasil membunuh dirimu. Ehem, apa yang kau katakan memang benar, hatiku sekarang pun lebih tenang dan tenteram, aku sudah memberikan pertanggungan jawab kepada calon suamiku, dengan tulus hati dan bersungguh-sungguh aku telah berusaha untuk membalaskan dendam baginya akan tetapi aku gagal untuk melakukannya. Nona, apakah kau masih ada rencana lain? Tidak ada, aku hendak pergi, aku akan pergi meninggalkan tempat ini, jika kau amat dendam kepadaku, setiap saat kau boleh datang mencari aku untuk membuat perhitungan. Cus Yau Hang segera menggelengkan kepalanya berulang kali, katanya. Nona, kau telah berusaha keras demi kengji kongcu, janji kepada dirimu sendiri pun sudah terpenuhi, sekarang aku ingin mengajak Nona untuk meremperbincangkan masalah dunia persilatan. Aku tak pernah melakukan perjalanan dalam dunia persilatan, orang yang ku kenal pun tidak banyak, terhadap urusan dunia persilatan pun mengetahui amat terbatas sekali. Mungkin saja persoalan tentang dunia persilatan yang kau ketahui tidak banyak tapi untuk memberdakan mana yang baik dan mana yang tidak timbul dari sanubari masing-masing orang sendiri, hal mana sama sekali tiada sangkut pautnya dengan masalah dunia persilatan. Ih bulan termenung dan berpikir beberapa saat lamanya, kemudian berkata, aku tak lebih hanya seorang anak perempuan yang tidak banyak pengalaman, yang tak tahu urusan apa-apa, jangan terlalu mengharapkan diriku, nah aku hendak pergi dulu, baik-baiklah menjaga dirimu baik-baik. Setelah tertawa sedih, dia melanjutkan. Bukit tidak berbelok, jalannya yang berbelok, mungkin saja kesempatan kita untuk bersua kembali di masa mendatang masih terbuka lebar. Sambil membalikan badan, dia mengajak dayangnya beranjak pergi meninggalkan tempat itu. Dengan termangu-mangu Cus Yau Hang memperhatikan bayangan punggung dari ibulan, memandang hingga bayangan itu lenyap dari pandangan mata. Ong Peng menghembuskan napas panjang, ujarnya kemudian. Kong Cu, mari kita bungkus lukamu itu. Cus Yau Hang manggut-manggut. Ong Peng, dia mengetahui banyak sekali rahasia besar yang kita perlukan, sayang dia enggan untuk mengutarakannya. Kong Cu, mungkin kau lupa, dia memang sebetulnya adalah musuh kita semua. Mulut luka itu dalamnya mencapai 3 inci dengan panjang setengah depa, andai kata luka itu seinci lebih. Dalam lagi, besar kemungkinannya akan melukai isi perut atau otot tulangnya. Sementara itu Ong Peng sembari membubuhkan obat pada luka dada itu, diam-diam dia berdoa bagi keselamatan Si Yau Hang. Sebaliknya Cus Yau Hang sendiri tidak memperdulikan keadaan lukanya, dia termenung dengan kening berkerut, seakan-akan sedang mempertimbangkan suatu masalah besar yang amat pelik baginya. Selesai membalut luka tubuh Cus Yau Hang, Ong Peng lalu baru berbisik dengan lirih. Kong Cu, sudah saatnya buat kita untuk pulang, lukamu itu tidak ringan, lebih baik istirahatlah dulu selama beberapa hari. Dengan nada setengah menjawab setengah tidak, Cus Yau Hang berkata, Ong Peng, apakah dari pihak Kei Pang telah mengirim metu-metu yang mengawasi daerah di sekitar tempat ini? Sebenarnya ada, tapi untuk memenuhi harapan Kong Cu, Tanti Yang Lo telah menitahkan untuk membuyarkan semua pengawasan di sekeliling tempat tersebut. Mendadak Cus Yau Hang melompat bangun sambil berseru. Kita segera berangkat. Cepat laporkan kepada Tanti Yang Lo, kita harus menguntit nona tersebut berbicara sampai di situ, mendadak keningnya berkerut kencang, seakan-akan merasa kesakitan. Jelas mulut lukanya kembali mereka akibat dari goyangan badannya barusan. Ong Peng menghela napas panjang, katanya. Kepandayan Kei Pang untuk menguntil jejak seorang adalah nomor wahid di dunia, tak nanti budak itu meloloskan diri. Kau pun tak usah kesal karena persoalan ini, yang penting adalah rawat lukamu sebaik-baiknya. Cus Yau Hang manggut-manggut dan berjalan keluar dari hutan. Ong Peng betul-betul sangat hebat, tak lama kemudian ia telah berhasil mendapatkan sebuah tandu kecil. Dengan naik tandu, Cus Yau Hang segera dilarikan pulang dengan kecepatan tinggi. Tandu itu langsung masuk ke dalam ruang tengah sebelum berhenti. Sepanjang perjalanan tadi, Cus Yau Hang telah mengatur napasnya dan bersermedi, menanti tandu itu berhenti, ia telah selesai pula dengan semedinya. Begitu menyingkap tirai dan melangkah keluar dari tandu, seketika itu juga ia menjadi tertegun. Tampak Uilo Pangcu, Tan Tiang Kim, Pek Buwe, Pek Hang dan Teng Cuan berlima telah berdiri berjajar di depan tandu. Buru-buru dia maju ke depan dan menjatuhkan diri berlutut katanya. Sun Yau dan Ciampu sekalian menyambut kalian tak berani Siau Hang terima. Tanda petik. Bangunlah nak, konon lu kamu tidak keringan tukas Pek Hang. Nak, rupanya aku salah juga setindak kata Uilo Pangcu pula, aku sudah menilai rendah lawanku Teng Cuan segera mengulurkan tangan kanannya dan membangunkan Cus Yau Hang dari atas tanah. Mari kita berbincang-bincang di ruang dalam saja kata Uilo Pangcu, kemudian sambil memberi tanda. Dalam ruangan belakang makanan kecil dan air teh wangi telah disiapkan di atas meja. Uilo Pangcu, Tan Tiang Kim, Pek Bwee Pek Hang, Teng Cuan ditambah pula dengan Cus Yau Hang, enam orang bersama-sama mengambil tempat duduk di ruang itu. Agak kebingungan Cus Yau Hang memperhatikan sekejap sekeliling tempat itu, kemudian serunya. Lopangcu adakah suatu kejadian besar? Si Yau Hang, jangan kau tanyakan yang lain tukas Uilo Pangcu, coba katakan dulu, bagaimanakah keadaan lukamu sekarang apakah masih dapat dipertahankan? Tidak menjadi soal, Bo Ampoh tak lebih hanya menderita sedikit luka di kulit luar. Ehem kalau begitu bagus sekali, ucap Uilo Pangcu. Kemudian sambil manggut-manggut, sorot matanya segera dialihkan ke wajah Pek Hang kemudian sambungnya lebih jauh. Bu Hek Bun telah memberikan pengorbanan yang terlampau besar, aku si pengemis tua tak ingin menyaksikan lagi orang-orang Bu Hek Bun menderita kerugian lain. Lopangcu, seru Pek, Bu E, di dalam persoalan ini sambil manggut-manggut Uilo Pangcu menukas. Aku mengerti Bu Hek Bun memang bersedia mengorbankan diri demi menegahkan keadilan dan kebenaran di dalam dunia persilatan. Teng Chuan ucap Pek Hang kemudian beritahukan semua persoalan yang telah kita putuskan pada Lopangcu. Baik. Setelah berpaling ke arah Uilo Pangcu, pelan-pelan dia melanjutkan lebih jauh. Lopangcu kami Bu Hek Bun telah berhasil mengambil satu keputusan yakni kami akan berusaha dengan sekuat tenaga untuk turut mengetahui di dalam pertikaian dunia persilatan ini. Cus Yau Hang beserta setiap anggota Bu Hek Bun telah mengesampingkan soal-soal memati hidup mereka masing-masing asal Lopangcu merasa di mana kami bisa membuktikan diri, silahkan saja diperintahkan, tak usah sungkan-sungkan lagi. Bagus, bagus sekali seru Uilo Pangcu. Setelah kalian berkata demikian, aku si pengemis tua pun dapat berlega hati. Kemudian setelah menghembuskan napas panjang, dia melanjutkan. Kalau cuma soal pertarungan atau beradu kekuatan saja, dalam Kek Pang sudah tersedia banyak sekali jago-jago yang terhitung tangguh, tapi yang penting adalah dibalik suatu pertarungan kami terdapat pula siasat. Nah dalam hal ini terpaksa Cus Yau Hang dari partai Anda mesti turun tangan sendiri. Lopangcu, betulkah Cus Yau Hang memiliki kemampuan tersebut? Tanya Pek Hang Sangsi. Diam-diam Uilo Pangcu berkerut kening, lalu sambil tertawa sahutnya cepat. Bukan begitu maksudku, Cus Yau Hang tak lebih hanya seorang yang lebih cocok untuk diandalkan otaknya daripada orang lain. Dan, aku pikir hal ini kemungkinan besar ada hubungannya dengan buku yang banyak dia bakal, ada sementara persoalan dia justru mempunyai pandangan yang jauh lebih baik. Ia merasa terharu sekali karena kau begitu memandang tinggi kemampuannya Bu Hek Bun kami ucapk, Bu Hek Bun, bukan saja Cus Yau Hang si bocah itu, asal kau merasa memerlukannya, setiap anggota Bu Hek Bun kami entah siapapun dia pasti akan menuruti setiap patah kata dari Lopangcu. Ui Lopangcu manggut-manggut, sorot matanya segera dialihkan ke wajah Cus Yau Hang, lalu ujarnya. Sejak dari pihak Kepang aku si pengemis tua telah memilihkan beberapa orang untuk membantunya, ilmu silat mereka di dalam Kepang mungkin saja terhitung secara baik, tapi keberanian mereka pasti jarang yang bisa menandinginya. Terima kasih banyak Ciam Pua kata Cus Yau Hang cepat. Berada dalam keadaan dan suasana seperti ini, Cus Yau Hang merasa tak ada pentingnya untuk menampik perkataan orang, itulah sebabnya dia iantas menerima tawaran orang dengan begitu saja. Terdengar Ui Lopangcu berkata lebih jauh. Selain beberapa orang pihak Kepang membantu usahamu, pihak Pekau juga telah memilihkan empat orang jagonya untuk membantumu, konon bukan saja mereka merupakan jago lihai dalam golongan muda, lagi pula masing-masing memiliki suatu keahlian khusus, rombongan jago-jago lihai itu bisa kuserahkan kepadamu besok pagi. Lopangcu, apakah dari pihak Bu Hekbun kami juga tidak mengutus wakilnya? Boleh saja, aku telah menininggalkan sebuah tempat kosong bagi kalian. Hanya seorang saja. Kepang telah mengutus tujuh orang, Pekau empat orang, tujuh tambah empat sudah sebelas, maka jika pihak Bu Hekbun mengirim satu orang lagi, jumlahnya persis mencapai dua belas orang. Teng Chuan segera berpaling dan memandang sekejap ke arah Pek Hang, kemudian katanya, Sunio, biar Te Chu tidak bisa tolak Pek Hang cepat, kau adalah Chiang Bun Jin dari suatu perguruan, mustahil bagimu untuk pergi dari sini, biar It Ki saja yang pergi. Betul Teng Chuan, sudah sepantasnya kalau It Ki yang pergi sambung PBWE pula. Baiklah, tapi Seng Su Syok dan Te Chu pernah membicarakan persoalan ini, dia ingin membantu Xiao Hong. Baiklah ucap Uilo Pang Chu kemudian. Kalau begitu kalian boleh mengutus dua orang, yang seorang menggabungkan diri dalam dua belas kim kong, sedangkan yang seorang lagi mengikuti Cu Xiao Hong sebagai pengawal pribadinya. Pek Hang agak tertegun, baru saja dia akan bersuara, Pek Bwe segera mencegahnya. Baiklah kata Teng Chuan kemudian, kalau begitu pihak kami mengutus dua orang Seng Tiongak dan Tiong It Ki. Uilo Pang Chu manggut-manggut, katanya lagi, Xiao Hong, pergilah untuk beristirahat lebih dulu. Bu Ampu memohon diri Cu Xiao Hong segera menjura dan mengundurkan diri dari situ. Menanti bayangan punggung dari Cu Xiao Hong lenyap dari pandangan mata, Pek Hang baru menggelengkan kepalanya seraya berkata, Lopang Chu, kau terlalu memanjakan dia. Uilo Pang Chu segera menghela nafas panjang. A-A-A-A-I, Pek Hang, K-Pang, Pei Kau dan Bu Hek Bun tak akan mampu menghadapi persoalan-persoalan semacam ini. Penampilan orang selama beberapa kali ini menunjukkan suatu kemampuan yang kelewat hebat. Bukannya aku terlalu memanjakan Cu Xiao Hong, sebaliknya aku justru telah meminta bantuannya. Dia tak lebih hanya seorang bocah tukas Pek Hang, untuk berteriak memberi semangat sih masih bisa, akal setanya mungkin juga lebih banyak dan hebat, tapi kalau suruh dia yang memegang tampuk pimpinan dalam persoalan ini aku merasa sulit untuk diwujudkan. Dua orang manusia paling pintar dari K-Pang, Sin Jut serta Kui Meh sangat mengagumi Cu Xiao Hong, katanya mereka berdua takut kepadaku memang benar, tapi belum tentu hati mereka taklu kepadaku. K-Pang Jit Hau, tujuh ekor harimau dari K-Pang, P-K Sukiat, empat orang gagah dari P-Kau, memang manusia-manusia yang jempolan pada zaman ini, tapi mereka pun binal, tanpa suatu kemampuan yang hebat, sulit untuk membuat jinek dan penurut. Kini aku telah menyuruhkan orang-orang itu kepada Cu Xiao Hong, suruh mereka membentuk suatu grup baru, kelompok yang bukan condong ke P-Kau, tidak ke K-Pang, tidak pula ke Bu Hek Bun. Lopang Cu dengan perbuatanmu ini, tentunya kau mempunyai suatu maksud atau tujuan bukan? Ada, coba kau perhitungkan, dengan cepat masa munculnya penawasiat akan tiba, aku si pengemis harus segera meninggalkan tempat ini, tapi terbakarnya kebun raya Ban Ho Awan sedang berkembang sekarang, akibat tersebut siapakah yang akan menanggungnya? Jadi Cu Xiao Hong yang harus menanggulanginya tanya Pek Hang kemudian. Benar. Lopang Cu, jangan salah paham dengan maksudku, aku hanya merasa usianya kelewat muda, persoalan yang diketahui masih terlalu minim, mungkin saja dia tak akan mampu untuk memikul tanggung jawab ini. Cu Ilopang Cu termenung dan berpikir beberapa saat lamanya, kemudian katanya, walaupun usianya agak sedikit terlalu muda, di antara kami semua dialah orang yang paling cocok dalam menanggulangi persoalan semacam ini. Pek Hang hanya mengiakan dan tidak banyak berbicara lagi. Pek We segera ikut menimbrung. Lopang Cu, aku percaya kau pasti sudah memperhitungkan segala sesuatunya dengan seksama, membentuk satu grup baru macam mereka memang merupakan suatu kelompok kekuatan yang cukup tangguh, tapi apakah mereka tidak sedikit kelewat muda? Menurut pendapat Pek Klote. Maksudku, biarlah Tiang Kim bergabung bersama mereka. Dan kau pun turut bersama mereka bukan sambung Ui Lopang Cu dengan cepat. Bila Lopang Cu merasa mempunyai kepentingan untuk berbuat demikian, sudah pasti aku tak akan menampik. Ui Lopang Cu segera menggelengkan kepalanya berulang kali, sahutnya cepat, tentang soal ini aku sudah memikirkannya, dan mustahil bisa dilaksanakan. Mengapa? Ketika berpaling ke samping, tampak Tanti Yang Kim pun sedang berada dalam keadaan bingung dan tidak habis mengerti, jelas dalam hatinya pun timbul keraguan serta tandatanya besar, hanya saja tak berani untuk diutarakan keluar. Ui Lopang Cu lantas berkata, Sengaja ku bentuk suatu kelompok baru yang terdiri dari kaum muda, tujuannya adalah membiarkan mereka main terjang dengan kehendak hati sendiri, tak usah bertindak menuruti peraturan, sebaliknya mengikuti suara hati mereka sendiri. Lain keadaannya jika Tanti Yang Kim harus bergabung pula dengan mereka, hal itu akan menyimpang jauh dari apa yang sesungguhnya ku hendaki. Oh, rupanya begitulah duduknya persoalan ucap Pek Bwe kemudian sambil manggut-manggut. Betul, kau, Tanti Yang Kim, Pek Hang, Teng Chuan, semuanya tak mungkin bergabung dengan mereka. Bo Ampue dan Xiao Hang merupakan sesama saudara perguruan, bila aku ikut bergabung, apakah salahnya? Xiao Hang terlampau menghormati dirimu, setiap orang yang dihormatinya tak boleh bergabung dalam rombongan itu, sebab yang diperlukan adalah keputusan dan jalan. Pemikirannya yang murni tanpa pengaruh orang lain, biarkan saja dia berbuat menurut selera hatinya sendiri. Kemudian sambil mengalihkan sorot matanya ke wajah Pek Hang, dia menyambung lebih jauh. Kau mesti beritahu kepada Yit Ki, dan Tiongak agar jangan sekali-kali membangkang perintah atau keinginan Xiao Hang, mereka boleh saja bergabung dalam grup baru itu, tapi harus melaksanakan perintahnya tanpa membantah. Ayah, kalau begitu kurang baik jika Seng Sute turut bergabung dalam kelompok baru ini, kata Pek Hang cepat. Tidak menjadi soal, biar aku yang akan menyampaikan persoalan ini kepada Tiongak sendiri, suruh dia melindungi keselamatan Xiao Hang semampunya. Pek Hang lantas manggut-manggut dan tidak banyak bicara lagi. Uilo Pangcu memandang sekejap sekeliling tempat itu, kemudian sambil manggut-manggut ujarnya. Baiklah persoalan telah kita putuskan demikian, cuma Pek Lote, kau pun tidak berarti cuma menganggur belaka. Bila lo Pangcu ada persoalan, silahkan saja diperintahkan. Kau, Pek Hang Titli, Teng Chiang Bun Jin, terhitung orang-orang Bu Hek Bun, maka kalian mesti mengikuti aku si pengemis tua untuk menghadiri kemunculan kembali penawasiak di depan masyarakat dunia persilatan. Belum pernah ku jumpai keramaian seperti ini, kata Pek, Bu Hek, Bila lo Pangcu bersedia mengajak kami, dengan senang hati kami pasti akan menerimanya. Uilo Pangcu kembali tertawa. Pek, Lote, aku bersama kau cu pihak Pekau bersama-sama membentuk kelompok 12 Kim Hang dengan menggunakan anggota paling muda dari perguruan masing-masing untuk diserahkan kepada Cu Xiaohang. Sejak penggabungan tersebut, kedudukan mereka di dalam Kepang maupun Pekau telah turut terhapus pula. Lo Pangcu mengapa harus demikian seru Teng Chuan agak tertegun, apakah kami Bu Hek Bun juga harus melakukan hal yang sama? Apakah tindakan Bu Hek Bun, aku si pengemis tua tidak mempunyai pendapat apa-apa, cuma aku si pengemis tua harus memberitahukan alasan dibalik tindakan kami itu kepada Teng Chiang Bun Jin. Silahkan lo Pangcu memberi petunjuk. Aku si pengemis tua memberitahukan kepada mereka bahwa tugas ini merupakan suatu pengorbanan dan lagi secara jelas telah memberitahukan kepada mereka sudah meninggalkan Kepang dan Pekau. Itu berarti mereka sudah terlepas sama sekali dari ikatan perguruan tersebut. Semua peraturan yang berlaku dalam Kepang dan Pekau sudah tidak berlaku lagi bagi mereka. Mereka hanya akan melakukan suatu tugas saja yakni menurut perintah dari Chus Yan Hong, selanjutnya segala sesuatunya hanya terpusatkan pada mati hidup menang kalah Chus Yau Hong dalam melakukan tugas ini. Lo Pangcu, kalau begitu Seng Susok dan It Ki Sute juga harus menanggalkan keanggotaan mereka di dalam Bu Hek Bun? Soal ini lebih baik kau pikirkan sendiri, selain itu aku si pengemis tua menyuruh mereka menanggalkan keanggotaannya dalam Kepang dan Pekau karena masih ada satu alasan lain, yakni tidak berharap mereka terikat oleh banyak sekali peraturan, sebab dalam banyak perguruan di dalam dunia persilatan berlaku pula banyak sekali peraturan turun-temurun yang amat ketat. Peraturan-peraturan tersebut sesungguhnya hanya melarang anak muridnya untuk tidak melakukan kejahatan, berjalan ke aliran sesat, tapi bila menghadapi suatu organisasi yang sama sekali tidak memperdulikan soal peraturan dunia persilatan, berbuat demikian sama artinya dengan berkelahi sambil mengikat kedua belah tangan sendiri. Betul Bu Ampue pun mempunyai perasaan begitu ucap Teng Chuan. Nah, itulah sebabnya aku ingin mereka membentuk suatu kelompok baru yang istimewa, suatu kelompok yang tidak terikat oleh pelbagai macam peraturan, tapi menjadikan Cu Syao Hang sebagai otak atau motor dalam grup tersebut. Loh Pangcu, sampai dimanakah kemampuan dari suatu kelompok baru yang cuma terdiri dari 12 orang, apakah mereka mampu untuk menghadapi suatu organisasi rahasia yang begitu besar kemampuannya? Soal ini tentu saja kami harus menunjang di belakang mereka, cuma buat kita segala sesuatunya harus dilaksanakan dengan menurut peraturan yang ada. Eh, sekarang Bu Ampue sudah agak mengerti Teng Chuan Manggut-Manggut. Tentu saja orang yang mengelilingi Cu Syao Hang bukan hanya ke-12 orang itu saja sambung Uilo Pangcu. Kemudian, kecuali ketiga orang dayangnya, Cu Syao Hang juga mempunyai pembantu seperti Sinjut, Kui Meh dan Tiongit Ki dari partai kalian, ditambah pula dua orang bocah pedang yang berada di samping Pei Kau Kau Chu. Selama ini, hingga orang yang berada di samping Cu Syao Hang meningkat menjadi 18 orang, walaupun kekuatan tersebut belum terhitung sangat kuat, tapi toh lumayan juga. Lo Pangcu, dengan berbuat demikian, apakah hal ini tidak seperti terlalu menyanjung kemampuan Cu Syao Hang timbrum Pek Hang tiba-tiba? Pek Hang, ada dupa baru berbau harum, dia mempunyai kecerdasan serta kemampuan yang luar biasa, itulah sebabnya aku si pengemis tua dan Pei Kau Kau Chu bersedia untuk berbuat demikian. Lo Pangcu, jalan pemikiranmu kali ini benar-benar membuat hati orang merasa terharu, setelah menyaksikan kera kerja Lo Pangcu yang lebih mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi, Bo Ampua menjadi malu sendiri. Hian Titli, setelah kau berkata demikian aku si pengemis tua malah merasa tidak tentram, aku berbuat demikian sebenarnya ada banyak hal yang bertentangan dengan peraturanku sendiri. Untuk kepentingan umum, rasanya soal sepele tak perlu dipikirkan lagi. Baik, Hian Titli bisa berpikir demikian, aku si pengemis tua merasa gembira sekali. Lo Pangcu, kalau begitu kita tetapkan begitu saja, aku akan menyampaikan semua pesan dari Lo Pangcu kepada Tiongak dan Itki. Bagaimana dengan rencana Hian Titli sendiri? Bila Lo Pangcu merasa diriku masih berguna, Bo Ampua bersiap-siap untuk mengikuti Lo Chi Ampua untuk menghadiri keramaian besar tersebut. Bagus, kau bersama ayahmu dan Teng Chi Yang Bun Jin boleh mengikuti aku si pengemis tua untuk menyaksikan kemunculan penawasiat, sementara persoalan di tempat ini kita serahkan saja kepada Cu Siaw Hong. Pek Hong manggut-manggut, baik, segala sesuatunya kami akan menuruti apa yang telah Lo Pangcu atur. Dengan demikian, suatu keputusan besar pun telah diambil. Walaupun usia Uilo Pangcu sudah hamat lanjut, namun kera kerjanya selain rapi juga cermat sekali. Keesokan harinya setelah lewat tengah hari, Cu Siaw Hong diundang datang ke ruangan tengah. Dalam ruangan tengah duduk dua orang. Seorang adalah Uilo Pangcu dari Kepang, sedangkan yang lain adalah seorang lelaki setengah umur berbaju hijau yang berwajah gagah agung dan berusia belum mencapai 40 tahun, ia duduk di samping Uilo Pangcu. Jarak kursi kedua orang itu hanya setengah dipas saja. Di dalam ruangan yang begitu besar dan luas, hanya dua orang itu saja yang hadir. Cu Siaw Hong tidak kenal dengan lelaki setengah umur itu, tapi cukup dipandang dari keagungan dan kegagahan orang itu, dapat diketahui olehnya kalau kedudukan orang ini pasti luar biasa sekali. Setelah maju beberapa langkah lebih ke depan, Cu Siaw Hong segera memberi hormat sambil bertanya, Lopangcu, kau ada petunjuk apa? Uilo Pangcu segera tertawa. Aku tak akan memberitahukan apakah kedudukan orang ini serta siapakah dia, tapi kau mesti memperhatikan orang ini dengan seksama dan ingat baik-baik orang ini. Cu Siaw Hong segera mendongakan kepalanya memperhatikan lelaki setengah umur itu, lalu katanya dengan suara rendah. Menjumpai Ciam Pua. Lelaki setengah umur itu manggut-manggut, ujarnya sambil tersenyum lebar. Bagus, bagus sekali, Uilo Pangcu memang pandai mengenali seorang Nghyong, dia amat menghargai dirimu. Itulah dikarenakan kasih sayang dari Lopangcu. Lelaki setengah umur berbaju hijau itu hanya tertawa dan tidak bicara lagi. Siaw Hong kembali Lopangcu berkata, Aku telah memilihkan 12 orang untukmu, sebentar mereka akan datang untuk menjumpai dirimu. Ucapan itu membuat Cu Siaw Hong tertegun. 12 orang serunya, dari mana datangnya orang-orang itu? Dari mana datangnya mereka tak usah diurusi, mulai sekarang mereka akan menjadi anak buahmu semua, hanya perintahmu saja yang mereka turuti, bagi mereka tidak berlaku masa yang lalu, yang ada hanya masa di kemudian hari. Baik, Siaw Hong akan mengingatnya selalu. Kedua belas orang itu, kami sebut sebagai 12 Kim Kong, apakah kau menyetujui panggilan ini? Cu Siaw Hong termenung dan berpikir beberapa saat lamanya, kemudian menjawab, soal ini Bu Ampua baru bisa menjawab setelah berjumpa dengan mereka nanti. Terhadap seorang tokoh agung macam Uilo Pangcu, sesungguhnya jawaban dari Cu Siaw Hong tersebut bernadakan kurang hormat. Akan tetapi Uilo Pangcu justru sangat kagum atas jawaban dari Cu Siaw Hong itu sambil mengangguk berulang kali katanya. Bagus, bagus sekali, memang dalam persoalan ini kau lah yang lebih berhak untuk memutuskannya. Agaknya lelaki setengah umur berbaju hijau itu pun merasa amat senang dengan sikap dari Cu Siaw Hong, sambil tertawa dia mengangguk berulang kali. Lo Pangcu kata Cu Siaw Hong Kemudian Bu Ampua mempunyai beberapa persoalan yang tidak kupahami, ingin sekali kumohon beberapa petunjukmu. Baik, tanyakan saja, bila kau mempunyai persoalan, memang seharusnya ditanyakan sampai jelas. Padahal persoalan yang hendak Bu Ampua tanyakan hanya ada dua, Lo Pangcu suruh aku berbuat apa dan bagaimana care ku lakukannya? Ku serahkan satu kelompok manusia kepadamu untuk melindungi keselamatan jiwamu. Apakah kedudukanku? Pemimpin kelompok, bukan Bu Hek Bun, juga bukan Kepang, kau senang berbuat bagaimana, lakukan menurut seleramu sendiri, tiada peraturan yang membelanggu dirimu. Cu Siaw Hong segera mengangguk. Tentang soal ini Bu Ampua cukup paham, tapi masih ada satu hal lagi, yaitu bagaimanakah tugas Bu Ampua selanjutnya? Segala sesuatunya terserah kepadamu sendiri, kau tak usah mencari orang lain untuk membantu dirimu, kau adalah kau, suatu kelompok baru yang berdiri sendiri, kau pimpin kelompok tersebut untuk terjun ke dalam dunia persilatan, mau kau ajak mereka menembusi bukit berpedang juga boleh, mengajak mereka duduk-duduk atau membentuk suatu perguruan baru juga boleh, nak, pokoknya apa yang ingin kau lakukan boleh kau lakukan dengan segera, dalam dunia persilatan dewasa ini tiada peraturan lagi yang mengikat kalian, sebab bila kau telah mengikat dirimu dengan peraturan maka hal ini sama artinya dengan membelanggu tangan serta kakinmu sendiri. Dengan sedih Cus Yauhang menghela nafas panjang, katanya kemudian, Bu Ampua menerima petunjuk. Uilo Pangcu segera berpaling dan memandang sekejap ke arah lelaki setengah umur berbaju hijau itu kemudian tanyanya, apakah kau hendak menyampaikan pesan barang satu dua patah kata? Lelaki setengah umur berbaju hijau itu manggut-manggut, setelah berpaling dan memandang sekejap ke arah Cus Yauhang, ujarnya sambil tersenyum. Aku hanya akan menyumbang sepatah kata saja. Di tengah jalan kau tidak seorang diri. Bu Ampua menerima nasihat buru-buru Cus Yauhang membungkukan badannya menjura. Lelaki setengah umur berbaju hijau itu segera tertawa dan manggut-manggut. Ketika empat meti mereka bertemu, terasa ada kecocokan dalam hati masing-masing pihak. Namun Cus Yauhang tidak menanyakan nama lawannya, sedang lawan pun tidak memberitahukan asal-usulnya kepada Cus Yauhang. Mendadak Uilo Pangcu bertepuk tangan tiga kali, kemudian serunya dengan lantang. Di mana Jithao? Tampak sebuah pintu ruangan terbuak, tujuh orang lelaki kekar berjalan masuk ke dalam ruangan. Cus Yauhang segera berpaling, dijumpainya orang-orang itu rata-rata berusia antara 24-5 tahunan, mereka semua menggunakan pakaian ringkas berwarna hijau pupus dengan sebuah sulaman kepala harimau berwarna kuning menghiasi dadanya, di bawah kepala harimau tersebut tercantum pula sebuah angka. Sepasang kening yang menonjol keluar serta sorot metu yang tajam bagaikan semilu menandakan kalau orang-orang itu adalah jago-jago lihai yang sempurna tenaga dalamnya. Di sisi pinggang mereka terselip sebilah pisau pendek sepanjang satu dipali macu dengan sebilah golok panjang tergembol di punggung masing-masing. Cus Yauhang mengerti kalau mereka adalah anggota Kepang, tapi pakaian serta senjata yang mereka pergunakan sekarang jauh berbeda dengan peraturan yang berlaku turun-temurun di dalam perkumpulan Kepang. Lelaki setengah umur berbaju hijau itu memperhatikan ketujuh orang itu sekejap, lalu sambil tertawa katanya, ehm, betul-betul tujuh ekor harimau buah setelah berhenti sebentar, dia melanjutkan. Su Yeng, Ji Seng, di mana kalian? Pintu ruangan lain segera terbuka dan muncullah enam orang di dalam ruangan itu. Empat orang yang berjalan di depan rata-rata berusia 27 tahunan, mereka mengenakan pakaian ringkas berwarna biru tua dengan sebilah pedang tersoren di tubuh masing-masing, sementara pada pinggangnya tergantung sebuah kantong yang terbuat dari kulit. Di belakang empat orang lelaki tadi adalah dua orang bocah lelaki berusia 6-17 tahunan, berwajah bersih, memakai baju panjang berwarna hijau dan masing-masing menyoren sepasang pedang. Kedua orang bocah itu amat menarik, sehingga dalam pandangan pertama saja sudah memberi kesan pintar dan lincah. Sambil menuding ke arah Cus Yau Hong, lelaki setengah umur berbaju hijau itu berkata, Majulah ke depan dan jumpai majikan kalian, mulai sekarang mati atau hidup di ala majikan kalian. Keempat orang lelaki berpakaian ringkas warna biru itu segera menjatuhkan diri berlutut di atas tanah, lalu dari kiri ke kanan melaporkan nama masing-masing. To An San, Hei Hei, Lo Hong, Behoi menjumpai majikan. Dalam pada itu Cus Yau Hong juga menampilkan sikap seorang pemimpin yang gagah, dia membungkukan badannya sedikit sebagai tanda membalas hormat dan berseru. Harap kalian berempat bangkit berdiri. Keempat orang itu mengiakan dan segera berdiri serius di samping ruangan. Menyusul kemudian kedua orang bocah berbaju hijau itu pun menjatuhkan diri berlutut sambil berkata, Kiam Tong Seng Hong, Kiam Tong Ho Awan menjumpai majikan. Cus Yau Hong manggut-manggut. Silahkan kalian berdua bangkit berdiri katanya. Ui Lo Pang Cus sambil mengelus jenggotnya lantas, berseru. Hong San Jit Hao, tujuh hari mau dari bukit Hong San, mengapa kalian tidak menjumpai majikan baru kalian? Tujuh hari mau segera mengiakan dan maju ke depan serta menjatuhkan diri berlutut. Menjumpai majikan. Silahkan kalian bertujuh bangkit berdiri. Ketujuh orang itu mengiakan dan segera bangkit berdiri, ujarnya kemudian. Kami semua menggunakan nama Marga Ui, dengan urutan nomer sebagai nama, Aku Ui H O U. Aku Ui Ji H O U. Aku Ui Sem H O U. Aku mengerti tukas Cus Yau Hong, kalian semua adalah harimau-harimau gagah yang dipelihara oleh Ui Lo Pang Cus. Harap majikan maklum seruit H O U cepat. Ui Lo Pang Cus segera menghela napas panjang, katanya kemudian. Harap kalian berdua pun segera menampilkan diri. Dengan langkah pelan Seng Tiong Gak serta Tiong It Ki segera menampilkan diri ke dalam ruangan. Cus Yau Hong tertegun, serta merta dia maju menyongsong sambil serunya tertahan. Su. Dengan cepat Seng Tiong Gak mengheleng, tukasnya, jangan sebut aku dengan nama itu, sekarang aku adalah anggota dari Blas Kim Kong. Oh 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 oh, Cus Yau Hong pun tidak banyak berbicara lagi. Siaw Tem mendapat tugas untuk mengikuti majikan dan siap melaksanakan perintah. Dalam keadaan demikian, terpaksa Cus Yau Hong harus manggut-manggut saja. Cus Yau Hong kata Ui Lo Pang Cus kemudian, sejak detik ini mereka semua adalah orang-orangmu ditambah Tan Heng Ong Peng, Lik Ha O, Ui Bwe serta Ang Botan. Bu Ampua mengerti. Bagus sekali serulah laki setengah umur berbaju hijau itu cepat, sekarang apakah kalian dapat meninggalkan tempat ini? Baik, Bu Ampua segera memohon diri. Konon dalam kota Siang yang terdapat sebuah rumah penginapan yang bagus sekali bernama H.O. Ukiat Ked. Izinkanlah Bu Ampua untuk memberi hormat kepada Ciam Pua kata Cus Yau Hong sambil menyincing bajunya dan berlutut. Kali ini baik Ui Pang Cus maupun lelaki setengah umur berbaju hijau itu tidak menampik, dengan tenang mereka sambut penghormatan dari Cus Yau Hong sambil tersenyum. Tiada orang yang menghantar keberangkatan mereka, tapi di depan pintu gerbang sudah berdiri banyak orang yang sedang menunggu. Di antara mereka tampak Tan Heng, Ong Peng, Lik Ha O, Ui Bwe dan Ang Botan. Tan Heng serta Ong Peng telah berganti pakaian, sekarang mereka mengenakan pakaian ringkas berwarna hijau. Agaknya kelima orang itu sudah mendapat keterangan sebelumnya, begitu Siang Hang munculkan dia serentak mereka membungkukan diri memberi hormat seraya berseru. Menjumpai majikan. Semua orang segera saling bertemu dan memberi hormat. Ong Peng segera mendehem pelan, kemudian katanya. Seng Ya, Su Eng dan Jit Ha O U tergabung dalam 12 Kim Kong, mereka bertugas untuk melawan musuh, sisanya termasuk Siow Teh bertugas melindungi keselamatan jiwa majikan. Cuma kita pun perlu membagi tugas masing-masing. Daripada banyak orang banyak usul, bisa jadi urusan malah terbengkalai. Seng Hang segera tertawa, katanya kemudian. Saudara Ong, pengalamanmu dalam dunia persilatan amat luas, kami semua mengusulkankah saja yang menjadi pemimpin kami. Baik daripada menampik lebih baik ku terima, asal saudara sekalian tidak keberatan, biarlah aku yang menjadi wakil kalian semua. Dalam kenyataan, dia memang merupakan orang yang paling cocok untuk jabatan ini, sudah barang tentu tak ada orang yang keberatan. Ong penglantas berkata, baiklah kalau kalian tidak keberatan, itu berarti sudah menyetujuinya. Sekarang mari kita membagi tugas masing-masing pihak. Sorot matanya dialihkan ke wajah Lik Ha O U I B We E dan Ang Botan. Kemudian, pelan-pelan berkata, kalian bertiga mengurusi keperluan sehari-hari majikan. Lik Ha O U segera membungkukan badannya memberi hormat. Sia O Mo I sekalian terima perintah. Tak usah sungkan-sungkan jawab Ong peng. Sorot matanya segera dialihkan nih ke wajah Seng Hong dan Ho Awan, kemudian melanjutkan, kalian berdua adalah pengawal pribadi majikan siang malah menjaga di sampingnya. Terima perintah Seng Hong dan Ho Awan segera memberi hormat. Ong peng mengalihkan pula sorot matanya ke wajah Tan Heng dan Tiong It Ki, kemudian menambahkan. Sedang kami bertiga bertugas sebagai pengawal mengikuti setiap gerak-gerik dari Kong Cu. Sementara itu, Tuan Seng dari Su Eng berjalan mendekat dengan langkah lebar, kemudian berseru, Tuan San ada urusan mohon perintah dari Kong Cu. Ada urusan apa tanya Cu Siao Hang sambil tertawa. Seng Ya berbudiluhur dan berwibawa sekali kami telah mengangkatnya sebagai pimpinan 12 Kim Kong, harap Kong Cu suka menyetujui akan hal ini. Cu Siao Hang berpaling dan memandang sekejap ke arah Seng Tiong Gak, ketika dilihat susoknya itu berdiri dengan kepala diangkat dan dada dibusungkan sehingga tampak wajahnya yang amat serius, dia pun manggut-manggut seraya menjawab, baiklah. Terima kasih Kong Cu setelah memberi hormat, Tuan San memundurkan diri pula dari situ. Ong Peng segera berseru. Tolong tanya Kong Cu, pada saat ini kita hendak pergi kemana? Cu Siao Hang tertawa. Saudara sekalian, walau jabatan dan kedudukan kita berbeda namun dalam pergaulan tak perlu kelewat menuruti peraturan katanya. Kemudian setelah berhenti sebentar, lanjutnya, rumah penginapan H.O. Ukiat Ked. Ong Peng sangat hafal dengan jalanan di situ, dia lantas membawa jalan lebih dulu. Seorang pemuda yang masih ingusan sejak detik ini telah menjadi seorang pemimpin dari suatu kelompok tanpa nama, dan sejak itu pula terjun ke dunia persilatan untuk memperlihatkan kehebatannya. Rombongan yang amat besar ini dengan cepat menarik perhatian banyak orang. Setibanya di rumah penginapan H.O. Ukiat Ked mereka memburong dua buah halaman tersendiri. Kemudian Cu Siao Hang mengumpulkan semua orang yang ada ke dalam sebuah kamar dan berkata, Walaupun kita tidak mempunyai peraturan perguruan yang mengikat diri kalian, akan tetapi bukan berarti setiap orang boleh bertindak semau hatinya sendiri. Prinsip hidup kita adalah berbuat kebajikan tanpa melanggar suara hati nurani kita sendiri. Aku harap kalian semua mau mengingat kata-kataku ini. Kong Cu, jumlah kelompok kita cukup besar, paling tidak kau harus mempunyai suatu sebutan kata Tan Heng. Aku berasal dari perkampungan Ingguat Cheng Cu. Seng Tiong gak merasa terharu sekali setelah mendengar perkataan itu, namun mereka berdua pun tidak banyak terbicara. Lantas apakah kedudukan kami tanya Ong Peng Pula? Kalian semua busuh dari perkampungan Ingguat Cheng, sedang kau adalah congkan kami. Kemudian setelah berhenti sebentar, dia melanjutkan. Busuh yang kita hadapi berjumlah sangat banyak, dan lagi rata-rata amat keji, sejak detik ini kalian semua mesti berhati-hati, nah sekarang kalian boleh kembali. Beberapa patah kata itu diucapkan amat singkat dan sederhana, sepintas lalu kedengarannya tidak berarti, namun sesungguhnya telah menerangkan satu hal yakni mereka boleh turun tangan menghadapi setiap lawan dengan mempergunakan care apapun, tiada pantangan yang melarang mereka untuk menggunakan ini itu.